Selamat malam, perkenalkan nama saya Jutan Manik, mau nijin Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tadi saya ingin menyambung dari statement Bapak, bagaimana kompetisi yang sehat. Kalau kita lihat, dalam melamar pekerjaan di ASN, P3K, untuk masuk sekolah kedinasan, AKPOL, AKMIL, dan lain sebagainya, itu sudah dimulai dari seleksi online di awal. Tapi, ada lagi nanti seleksi wawancara yang menurut saya, ini membuka potensi adanya negosiasi, mungkin akan diberikan kepada orang yang memiliki privilege. Jadi bagaimana Bapak melihat situasi sekarang ini, agar benar-benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini, menjadi seleksi yang sangat terbuka. Kalau untuk swasta saya tidak beri komentar, tapi untuk negara, karena ini milik kebersamaan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, saya ingin ini menjadi konsen perhatian Bapak semuanya, bagaimana dalam seleksi untuk bekerja di pemerintahan itu sangat transparan. Mohon arahan Bapak, terima kasih. Ini kayaknya Pak Mahfud ini yang harus jawab ini Pak. Baik, silahkan Bapak. Mari Pak, mainkan Pak. Ya, saudara, adik-adik sekalian, sama dengan Pak Kadri tadi ini pertanyaannya, agar pemerintah itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi, dibina secara bagus, diberi peluang secara bagus. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu berdiriwan. Ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri. Tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri. Dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua, Dr. Vina Amalia ini. Dokter dari Universitas Air Langga. Juga sampai lulus dari sekolah, tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya. Karena saya bilang, jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat, itu biasanya akan diberi kemudahan-kemudahan. Bahkan anak saya ini dulu oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari. Ini anak-anak saya ini. Dikira tidak tahu kalau anaknya waktu itu ketua MK. Saya bilang, tidak usah bilang-bilang. Nah, saudara pemerintah sekarang menyadari itu. Bahwa banyak kadangkala kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena nepotisme, karena kolusi. Sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat sesuatu dari fasilitas negara, misalnya menjadi pegawai, naik pangkat, dan sebagainya. Itu sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, presiden sekarang itu, atau pemerintah yang sekarang itu menyadari itu. Coba sekarang, dulu yang seperti itu tuh banyak sekali. Lulus karena titipan, karena punaannya. Nah, sekarang kalau orang jadi ASN misalnya. Itu kan ujiannya langsung lewat komputer, lalu di situ langsung ada nilainya. Kamu sekian, belum sampai nilaimu. Kan gitu. Sekarang sudah lebih objektif. Di bidang kepegawaian sekarang misalnya ada sistem lelang untuk menduduki jabatan tertentu. Itu untuk lebih memperbaiki ke depan. Bukan sekarang, bukan sudah baik. Kalau pemerintah itu punya tiga sebenarnya. Tiga program. Yang pertama, digitalisasi. Pemerintahan berbasis digital. Jadi semua sekarang ini anak-anak ya, kalau ngelamar proyek, ngelamar pekerjaan, semua lewat digital. Bahkan perkara pun sekarang, itu sekarang sudah mulai digitalisasi. Saya bersama Pak Gato Tedi ini, lewat Polri, membuat perkara misalnya. Sekarang perkara pidana ini sampai apa? Dilaporkan oleh Pak Sahur. Misalnya Pak Sahur sekian dilaporkan. Itu dua bulan ditanya, oh perkaranya ketemu, ada di sini. Tiga bulan sampai di mana? Ini sampai di mana? Itu sudah mulai ke sana sekarang. Tidak semua perkara, karena banyak pengadilan, banyak hakim, jaksa belum suka. Polisi belum suka dengan ini, sehingga masih terbatas. Tetapi terus akan mulai. Semua perkara besok, bisa kalau masuk tanggal 1 April, kok 1 Agustus belum ada kabarnya? Itu bisa dilacak. Ini macet di mana ini? Gitu. Sampai akhirnya kalau vonis, vonisnya itu sudah dikirim ke siapa? Dan seterusnya. Nah itu semua kita lakukan. Digitalisasi. Lalu yang kedua, pembinaan SDM tadi. Menyediakan beasiswa untuk sekolah-sekolah. Lalu yang jadi banyak masalah itu dari sudut hukum tadi, banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Ini kita sadari. Ini yang sering merugikan anak-anak milenial. Sudah selesai menurut aturan yang ini, ternyata belum selesai menurut aturan yang ini. Ini hal yang sama diatur oleh dua peraturan yang berbeda. Nah itulah sebabnya lalu pemerintah memperkenalkan Omnibus Law. Cara menyelesaikan masalah, satu masalah itu tidak usah diatur oleh banyak masalah, oleh banyak aturan. Ada satu aja pintunya. Nah tentu Omnibus Law dan sebagainya bisa dikritik. Tetapi sebagai sebuah metode, itu bagus. Apakah isinya yang sekarang ini tidak bisa dikritik? Silahkan dikritik. Tetapi itu jalan keluar untuk memandang itu tadi. Terima kasih. Terima kasih.